Kita ke sorotan berikutnya, sodara. Polisi terus mencari bukti untuk mengusut kasus aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta yang diduga telah melakukan aborsi terhadap 50 perempuan. Penyisiran dilakukan polisi di sekitar selokan rumah aborsi di Kemayoran setelah adanya temuan sel manusia. Polisi juga menduga ada sebuah tempat yang menjadi tempat penampungan terhadap janin korban aborsi. Dalam kasus praktik aborsi ilegal ini diduga ada 50 perempuan yang melakukan aborsi di tempat ini. Dan kemarin kita sudah menemukan satu sel di selokan yang diduga itu merupakan sel ataupun jaringan manusia. Tentu masih belum sebanding dengan keterangan dari driver ataupun penjemput, keterangan dari NA selaku yang mencari pasien, dan juga keterangan dari LKM selaku eksekutor. Oleh karenanya kita masih coba berupaya mencari. Dimungkinkan ada bahwa penampungan ataupun memang tersaks di dalam rumah sekitar. Sehari sebelumnya, polisi membongkar septic tank rumah tempat praktik aborsi untuk mencari bukti. Polisi bersama petugas PPSU membongkar septic tank, mencari dan mengumpulkan bukti janin dari tindakan aborsi ilegal yang dilakukan tersangka. 9 orang telah ditetapkan tersangka dengan berbagai peran. 2 orang adalah residivis pada kasus yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!